Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian sahabat saya semuanya Semoga kalian selalu sukses dan selalu sehat wa albiat Banyak rezeki dan dilancarkan segala urusan kalian Ini saya akan memberikan tutorial jambu air saya tanpa saya sangka Usia 4 tahun dari biji ini berbunga Saya tinggal pergi beberapa hari bunganya sudah sekian tanpa saya perhatikan Jadi saya merawatnya itu ya biasa-biasa saja Karena memang dari biji ini kira-kira usianya 4 tahun Seperti ini kawan Pohonnya seperti ini Jadi saya merawatnya tetap saya taruh pokok bawah ini paling atas Nah mungkin sahabat semuanya juga punya benih jambu air di polybag itu yang bisa berbunga Berasal dari biji lebih dari 4 tahun atau kurang dari 4 tahun Nah kita disini terbukti 4 tahun Nah kita merawatnya tidak ada rawatan khusus Jadi setiap saat itu sering saya potongi Saya potongi, saya potongi Bahkan ini mau saya potong kembali Kadang-kadang ya dengan main-main Saya cangkok-cangkok Teksturnya seperti ini Penataannya seperti ini kawan Bisa menggunakannya ya cuma Kompos, pupuk hijau daun Setiap ada Akan selalu saya berikan Di seringnya saya mengadakan peruning pemotongan ranting-ranting Ya saya siram air secukupnya saya gunakan pupuk hijau daun Cuma seperti itu saja Dan ternyata di pot juga bisa berbunga Walaupun sangat lama 4 tahun Karena berbunga cuma satu ranting Jadi saya ingin memunculkan ke ranting lainnya Kalau bisa Jadi saya potongi saja sekiranya Cabang-cabang yang Menurut saya Lurus ke atas dan memakan sangat banyak energi Saya potong saja Seperti ini kawan saya potong Yang lainnya kita cari juga belum ada tanda-tanda Pembungaan cuma satu tempat itu saja Terima kasih Dalam usia 4 tahun Tidak saya sengaja Saya menatanya cuma Saya potong akar tunggang Karena pertumbuhan dari biji Jadi kebetulan saya juga tidak ada sampling Untuk Jambu air biji Saya gunakan sampling yang lain juga Tidak apa-apa ini Ini juga tumbuhan Burian Tumbuh dari biji Jadi saya Saya seperti ini saja kawan Kalau saya setiap menaruh Tanaman berakar tunggang Tanaman berakar tunggang berasal dari biji itu Langkah awal saya setelah saya mau pindahkan ke pot itu Saya hilangkan akar tunggangnya seperti ini Jadi saya potong Nah seperti ini Jadi ini tumbuhan apapun Nah sahabat semuanya Bisa menggunakan teknik apapun Tetapi saya seperti ini Jadi yang paling penting Akar-akar tunggang Yang Sebagai akar Penyangga ke bawah Walaupun ini durian pun akan saya potong Jadi saya potong akarnya Seperti ini Kemudian baru saya pindah Ke dalam polybag Atau ke dalam pot yang besar Usia sudah 4 tahun Jadi tekstur Ranting-rantingnya Kesamping pun ini Sangat panjang sekali Nah ini pun sudah sering saya potong Kita coba sisakan 2 2 cabang Ranting Siapa tahu bisa bertambah Seki pembungaannya Untuk tanaman Jambu air yang berakar tunggang Benih berasal dari biji Di dalam pot Ternyata bisa berbunga Demikianlah Sahabat saya semuanya Semoga bermanfaat Jadi Karena Berasal dari biji Ketika pertumbuhan awal Ya tentu saja Penyiraman yang cukup Agar air yang cukup Juga pemukan hijau daun Sebelum saya pindahkan Ke dalam pot besar Saya potong akar ke bawah Yaitu akar tunggang Karena Jambu air adalah Pohon buah berakar tunggang Jadi yang Menjulur ke bawah itu Akar tunggang Saya potong Jadi kira-kira Jadinya seperti ini Saya potong Seumpama ini Jambu air Ini Pohon durian Benih durian pun Sama saja kita buat sampling Karena Sekarang itu Saya belum ada sampling Dari biji Sedangkan ini adalah Empat tahun yang lalu Jadi setelah empat tahun Seperti ini Bisa berbunga Tidak saya tinggikan Tidak saya terlalu lebarkan Jadi ranting-rantingnya Sering saya potong-potong Begitu saja Air yang cukup Dan saya tidak ada target Atau prioritas Untuk Jambu air Berasal dari biji Saya taruh dalam pot Harus berbunga Tidak Tidak ada prioritas Kebetulan ya Daripada Sudah jadi benih Sudah jadi tumbuhan Yang hidup Saya taruh di pot Begitu saja Tidak ada target Dan prioritas Harus berbunga Ternyata berbunga Empat tahun ini kawan Dan semoga Sahabat semuanya Kalau punya tanaman Berasal dari biji Itu bisa berbunga juga Tanpa kita harus Menyambungnya Ya yang penting Sahabat semuanya Rawat saja dengan baik Atur ranting-rantingnya Ketinggiannya Pupuk dengan baik Air yang cukup Matahari yang cukup Walaupun di dalam pot Itu bisa berbunga Tanaman jambu air Tanpa sambung Sambung bujo Kalau dari biji Kemudian disambung Itu akan Sangat Sangat lebih bagus Akan cepat berbunga Ini tidak Jadi saya tidak ada target Dan prioritas sebelumnya Ini harus berbunga Ternyata berbunga Di luar dugaan 4 tahun kawan Saya hitung Usianya 4 tahun Karena akhir tahun 2016 Akhir tahun 2016 4 tahun lebih sedikit Demikianlah Sahabat saya semuanya Tutorial saya Semoga bermanfaat Jadi itu tanaman Tanaman dari biji Tanaman dari apa Untuk bisa kita tetap Tanam Kita rawat dengan baik Dan seperti saya Saya tidak ada Target dan prioritas Bahwa harus berbunga Sekian tahun Tidak Saya rawat saja dengan baik Ternyata berbunga Tanpa saya sambung Tanpa adanya proses sambung Dan sebagainya Demikianlah sahabat Tutorial dari saya Semoga bermanfaat Akhirul kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh